Intro Perselotim Lombok Timur melawat ke Stadion Pragas, Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa untuk mengawali leg pertama final Liga 3 ASPROPS SINTB menghadapi jawara rayon Pulau Sumbawa Persisum Sumbawa, Kamis 6 September kemarin. Disaksikan oleh ratusan pendukungnya membuat Tuan Rumah Persisum Sumbawa tampil menguasai pertandingan. Sejak awal, anak-anak Sumbawa yang dipimpin Kapten Kesebelasan Sirajudin sudah menekan pertahanan Perselotim. Penjaga gawang Perselotim Jackie Pranata pun dibuat jatuh bangun mengamankan gawangnya dari kebobolan. Hingga akhirnya di menit 8, tendangan bebas Wira Hadi Kusuma membuat Persisum membuka keunggulan. Sepakan kerasnya dengan ras menembus gawang Perselotim, 1-0 unggul Sumbawa. Tertinggal anak-anak Lombok Timur terhenyak dan berbalik memberikan tekanan kepada Persisum. Hasilnya positif. Pada menit ke-15, Perselotim mampu menyambahkan kerudukan. Tendangan bebas Ardian Kasvari mampu dengan mulus menggoyak gawang Sumbawa. Skor imbang satu sama. Kerudukan imbang ini pun terus bertahan hingga jelang penghujung babak pertama. Sebelum akhirnya di menit ke-43, Ivan Effendi mampu membobol gawang Perselotim untuk kedua kalinya. Dengan baik yang mengecoh Jackie usai memanfaatkan umpan terobosan rekannya. Skor 2-1 pun bertahan hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, Perselotim langsung menghentak pertahanan Persisum Sumbawa. Mendapat tendangan bebas di menit 49, sepakan kencang Radinal Jayahardi mampu menembus gawang Persisum yang dikawal Renrao Octaviansyah untuk kedua kalinya. Skor imbang dua sama. Bahkan, 10 menit berselang, Perselotim berbalik kunggul. Tusukan Radinal Jayahardi tidak mampu dihadang pemain belakang Persisum sebelum akhirnya dengan baik ia sukses mencetak brace dan membobol gawang Persisum Sumbawa. Skor 3-2 untuk Perselotim. Tertinggal di sepanjang sisa laga, Sumbawa terus menekan gawang Perselotim. Sementara tim tamu terus mencoba mempertahankan keunggulan. Petaka bagi Lombok Timur hadir di 7 menit additional time. Pada menit 90, tendangan bebas miraha digagal diamankan dengan sempurna oleh Jackie. Bola liar pun berhasil dimanfaatkan oleh Fitrah Wildan. Persisum sukses menyamakan kehidupan. Meskipun gawang Perselotim langsung melakukan protes kepada Wasid Ibnu Hajar yang menjadi pengadil dalam laga ini. Jackie yang sudah mengalami cedera akibat benturan ketiga gol ketiga terjadi. Kembali kebobolan di menit 95. Usai Soni Mahendra mencetak gol keempat Persisum dan kembali berbalik kumpul. Skor 4-3 pun menutup jalannya laga. Persisum Sumbawa berhasil mengamankan kemenangan. Meski menang, Persisum harus waspada karena hanya dengan kemenangan 1-0, 2-1, atau 3-2. Gelai kedua nanti cukup untuk memastikan Perselotim keluar sebagai jawara. Hal ini lantaran, Perselotim unggul agresivitas gol tandang. Lag kedua akan digelar di kandang Perselotim Stadion Gor Pordas Laparang, Kota Selong, Lombok Timur, Kamis 13 September mendatang. Suyut Sabutera Bakti melaporkan.